Intro Masa anak-anak merupakan masa yang paling menyenangkan karena pada saat itulah anak-anak menikmati masa bermainnya dan nyaris tak terlihat diraut wajah mereka suatu beban apapun Namun apa jadinya jika masa anak-anak mereka dirampas kemudian diperintahkan orang tuanya menjadi pengamen jalanan atau pengemis karena sang orang tua terbelit masalah ekonomi Itulah fenomena yang terjadi salah satunya di kota Banjarmasin saat ini Hampir di setiap perempatan jalan atau lampu merah di dalam kota Banjarmasin banyak ditemui anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar Mereka sejak pagi hingga sore bahkan malam hari rela menjadi pengemis dan menandakan tangannya kepada para pengguna jalan yang berhenti di perempatan demi mendapatkan uang Salah seorang pengamen cilik perempuan, Rahmi mengaku dirinya mengamen bukan karena disuruh orang tuanya tetapi mengamen karena orang tuanya tidak bisa memberinya uang jajan sehingga ia bersama temannya rela mengamen di perempatan jalan Dalam sehari, Rahmi mengaku mendapat uang sekitar 35 hingga 45 ribu rupiah yang kemudian dibagikannya kepada orang tua Lagi ngamen Kenapa jadi ngamen ding? Disuruh mama kah? Ada? Cuman keinginan sendiri kah? Ini kan dari sehari ke mama lah cari duit kayak ini Ada? Sehari dapatnya berapa nih kalau ngamen? Ada 5 45 dari 5 Biasanya tuh duitnya gasan jajan Sekarang nih agak susah ya dapat uang jajan dari orang tua Orang tua kerjanya apa? Mampu Oke Duga juga orang Betapa selalu tadi loh Kalau abahnya? Orang kerja Ini sekalian bantu orang tua juga Jadi uangnya tuh dibagi sama orang tua juga Di masa pandemi COVID-19 Selain tingginya angka kekerasan terhadap anak Eksploitasi anak juga kian marak terjadi Hal itu menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2PA Kota Banjarmasin Iwan Fitriyadi Tidak terlepas dari faktor ekonomi Sehingga tak heran Dan sebagian orang tua rela menjadikan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar Menjadi pengemis atau pengamen jalanan demi urusan perut Memang di saat pandemi COVID-19 ini Seperti diketahui kan muncul tuh berbagai macam permasalahan Yang sebelum COVID-19 belum ada Atau sebelum COVID-19 pun sudah ada Nah kalau terkait dengan anak-anak yang menis di jalan Minta-minta di jalan Ya itu sebelum COVID-19 pun sudah ada Karena beginilah Karena beginilah Persoalan bahwa Apa namanya Anak-anak yang dipekerjakan Bisa disilahkan dipekerjakan seperti itu Ini kan harus kita pahami Ini sebagian besar Meskipun tidak semuanya Sebagian besar itu kan karena Tuntutan perut ya Persoalan ekonomi Iwan Fitriadi menambahkan Sesungguhnya tugas anak bukan untuk mencari nafkah Tetapi bersekolah, bermain, dan diasuh orang tuanya dengan pola yang baik Namun apabila eksploitasi anak terbukti Maka orang tua anak dapat dikenakan pidana Karena memeras dan membahayakan keselamatan anaknya Dari Banjarmasin, reporter BanuaposTV, Hamdiah melaporkan